Jajaran Kepolisian Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Satuan Tingkat Polres setiap wilayah berkumpul dengan menggunakan seragam kaos putih untuk mendeklarasikan sikap pemberantasan berita bohong alias hoax secara bersama. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis turut menyampaikan bahwa berita hoax mutakan virus baru di era milenial dengan dampak yang sangat besar bagi keutuhan bangsa. Irjen Pol Idam Ajis juga mengatakan bahwa Polda Metro Jaya akan fokus dalam memberantas penyebaran berita-berita hoax. Pernyataan tersebut didukung dengan telah dibentuknya tim khusus pada jajaran Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk melakukan patroli cyber. Menurut Kapolda, beberapa kegiatan sosialisasi untuk mengajak masyarakat melawan penyebaran berita hoax sudah diagendakan, termasuk juga penggunaan atribu tertentu yang dapat menggandeng para generasi muda bangsa melawan isu-isu kebohongan. Siang ini jajaran Polda Metro Jaya mendeklarasikan masalah perlawanan terhadap hoax. Setelah kami di Polda Metro Jaya mendeklarasikan ini, nanti akan diikuti oleh seluruh jajaran Kapol West dengan modul dan kaos yang sama. Kemudian kami juga menciptakan sticker-sticker yang nanti pada saatnya akan dibagi kepada seluruh pengguna jalan. Tidak sampai ke situ, nanti juga secara berjenjang ke depan, kita akan membagikan kaos-kaos ini kepada seluruh komponen masyarakat, contohnya misalnya masyarakat yang komunitas ojek online, komunitas-komunitas masyarakat yang lain, dan bahkan masuk sampai ke SMA-SMA maupun universitas. Tujuannya adalah agar negara kita itu khususnya di wilayah Polda Metro Jaya, kita bisa terbebas dari hoax ini. Karena hoax ini sangat-sangat berbahaya dan bisa jadi virus pemecah bangsa. Saya kira itu yang saya sampaikan sama rakyat berani. Terakhir Kapolda menegaskan bahwa deklarasi anti-hoax ini tidak ada kaitannya dengan suasana dalam menyambut Pilpres 2019 mendatang. Hal ini dilakukan agar situasi di ibu kota Jakarta yang dinilai sebagai barometer keamanan nasional bisa dikelola dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan masyarakat dalam selatan hoax untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Hoax adalah virus pemecah bangsa. Bersama kita, hoax! Mari kita lihat! Mari kita lihat! Mari kita lihat! Jaga hubungan bangsa dan negara! NNI Haga Wati!